Sampai kapan ini kira-kiranya? Lama kayaknya ini ya? Lama-lama ini aja di Wuhan Naik lagi ya? Naik lagi dia Yang masalahnya tuh Ini kan virus ini kan flu Kayak flu ya mas katanya kan? Cuman lebih ganas gitu Lebih ganas Dan penularannya lebih cepat Nah itu Orang yang positif sembuh Bisa kena lagi Namanya sakit flu kan bisa kena lagi Soalnya dari dulu emang flu itu belum ada obatnya Belum ada obatnya Cuman kita menjaga daya tahan tubuh aja kan? Nah betul Yang paling penting kayaknya menjaga daya tahan tubuh deh? Iya Iya kan? Kalau mau jemur tuh datu Tahan tur jemur Jemur Makan yang teratur juga ya? Tersehat Teratur Kita temenin lagi 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 Kita juga Virusnya belum ada obat? Nah Belum ada makanya vaksin Vaksin belum ada Itu kan ada rapid test tuh mas Dibuka rapid test Iya Di Wisma Atlet tuh kemarin Oh iya Kalau kita misalkan nih masyarakat pengen Apa Tes itu kan datang kesitu Ngikutin protokol Misalkan gratis Iya gratis Terus abis itu mas juga Oke lah Misalkan kita tes Enggak positif ya Iya Besok-besok kan bisa aja positif ya Nah itu Kadang-kadang Saya juga berpikir gitu kan sama Jadi gini Kita dites nih Emang gratis Iya Negatif Terus dia main kemana-mana nular Bisa kena kan Bisa kena kan Karena kan mas itu sama Jatuh doang ya Cuman ada positifnya juga Misalkan Mas Misalkan kita tes terus kita positif Kita bisa melindungi keluarga kita Dari Nah iya Ketularan gitu Bener Atau orang lain dari ketularan Kita Quarantin diri dulu lah Itu ya kan Bener Sembuhin diri dulu Jangan kemana-mana dulu Coba sembuh Sebenernya rapid test itu Ini hidup bagus Sebenernya bagus Untuk mencegah sih Dari jauh-jauh bagus Untuk mencegah penularan Bagus Maksudnya Itu pun pemerintah kan udah abis di jor-joran itu Udah abis di jor apa itu Jor-joran itu mas Buat rakyat doang itu Iya Anggaran di bukota negara aja Dibikin ke situ Iya Dipangkas buat itu semua udah Dipangkas nih ya Penterian juga dipangkas Iya Penterian dipangkas Semua kena imbasnya sih sebenernya Wah semua udah Dari kita sebagai pekerja Iya Iya Semua Kalo ah ya masih gagal gini doang Tapi yang aneh dulu Yang semenjak ada peluk burung ya Iya peluk burung Kenapa nggak seheboh ini ya Saya bingung itu Karena ya Ini sih kalau menurut saya media sih mas Oh Menurut saya ya Karena zaman dulu kan Pemberitaan di media nggak semasis ini Jadi kan orang nggak Nggak setakut sekarang Atau informasinya Masuknya nggak separah sekarang ya kan Jadi orang Ya namanya orang kan Nggak semua orang bisa memahami kan Kadang ada yang panik Ada yang ini Ya kan Ditambah medsos sudah banyak sekarang Tambah medsos Medsos ini kan Liar pemberitaannya Nah Bisa A bisa B bisa C Nah Ada yang bikin hoax lagi Wah itu Itu saya paling nggak depan Baru tuh Emang kita harus Lebih Bisa memahami sih ini hoax nggak ya Gitu Nah Bisa bila-bila lah Masuk akal nggak sih Gitu Nggak bisa menerima pelan mentah-mentah aja sih Tapi kadang-kadang manusia itu Apa Orang-orang Dua lapel itu yang hoax itu Bener gitu ya Iya Yang bener di alap hoax Banyak yang bilang Ada yang kayak gitu Zaman flu burung dulu kan Media sosial nggak kan Nggak ada Nggak ada Ibaratnya ya kan Gabung ya Oh ibarat flu burung mah Mungkin ini kagara Ada media sosial Media aerotonic yang udah banyak Ya itu yang bikin tempat Dan Sekarang pemberitaannya maksudnya Cuma di Indonesia doang Seluruh dunia Nah seluruh dunia Itu Kalau flu burung kan kagak Indonesia doang bisa diaktur lah Gitu kan Ini seluruh dunia Kalau kita menjaga Sebenernya bener sih Kalau menurut saya mas Misalkan pemerintah Ada yang bilang Ini pemerintah nutup-nutupnya nih Angkanya gitu Misalkan kan ada yang bilang gitu kan Iya ada Itu saya pernah baca di Facebook dong Pemerintahan nutup-nutupin Pemberi jumlah penyakit gitu Kalau menurut gua sih Itu hak pemerintah sih Mau nutup-nutupin apa nggak Iya Kita kan juga nggak tau ya Apakah beneran nutupin Atau emang yang masuk laporannya seperti itu Bener Tapi kan kemarin Nonton Apa Nadya Syihab Pak Jokowi bilang Yang paling penting adalah Menjaga agar tidak panik gitu kan Iya Loh kalau Masyarakatnya panik Ntar rusuh lagi Wow Gak rusuh lagi Penjuaraan lagi kayak 98 Rungkanya Dan ini kan Virus Tapi bener sih Untuk menjaga Biar nggak panik Bener Eh segini di data udah Segini Biar masyarakat Udah lu tengah nih Nggak usah panik gitu kan Kalau dipilangin sampai sekian Rp100.000 baru Panik mas orang mas Bukan panik lagi Udah kacau banget Udah Bayangin orang-orang Yang punya duit Pada beli sebakau misalkan Wah bisa perbutan udah Habis perbutan kan Itu kayak di negara mana itu Waduh sampai perbutan itu Mal sampai habis segede gitu Mal gede Negara mana sih Lihat di berita itu Di TV Orang jadinya Memanfaatkan itu Ada kan yang memanfaatkan itu Iya Seorang kayak mas kan Biasanya Rp50.000 Bisa Rp400.000 Wah orang ajar banget Itu yang ngejual itu ya? Iya dulu awal-awal kayak gitu Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak Udah nggak Semenjak polisi Bahas krim itu Nangkep-nangkep pada menimbun tuh Iya yang menimbun pada kita Wah Nggak bilang syukur tuh Untung belum Udah Terus masyarakat kita juga Banyak yang bikin maskur Nah Konveksi-konveksi Inisiatif sendiri bikin Nah itu Jadi Pandemi itu Ada untungnya Ada yang minusnya juga Ada yang bikin Memang Kalau menurutku ya Ada yang bikin Misalkan di negara lain Aku amatin Ada yang Ada yang sengaja Memelihara yang namanya Itu mas Ketakutan itu loh Ah iya Jadi emang dibikin panik Ada tujuannya tertentu Nah bener Ada tujuan yang tertentu nih Nah sekarang kalau Kita kan Ya jujur aja Misalkan saya ini Beli telur gitu Beli beras Masih ada gitu Di warung-warung Masih ada bener Ya artinya kan Setok bahan makanan Ya melimpah Maksudnya Kita gak kekurangan bahan pokok gitu Gak perlu Betul Beli banyak-banyak Menimbun kan gak perlu Saya juga Waktu di warteg nanya Makan Bah Sembako Di pasar-pasar masih banyak Sembako banyak Aman kan Aman gitu Oh gitu yaudah Saya sambil di warteg nanya Beras aman Banyak beras sesuatu Banyak beras Temelur banyak Iya Berarti bener nih Saya bilang ya kan Berarti kondusif nih Kondusif Kebutuhan pokok Duk penuhi lah Iya Kebutuhan pokok Masyarakat udah penuhi Apalagi saya denger tadi Eh saya lihat di HP Di detik.com Apalagi ini Kelambulan ini Panen nih Panen Panen nih 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 Aman Aman Gak ada isu-isu Tapi saya pernah baca Isu pangan Krisis Wah kurang ajar banget Yang bikin berita gitu Itu Kalau menurutku Ada yang oknum Yang sengaja bikin gitu mas Mau bikin chaos Iya Mau bikin panik Ketakutan Nah itu Kurang ajar ini Orang Kurang ajar ya kan Saya di Facebook saya baca Siapa yang ngesernya orang Pengen ketangkap Apal ini orang ya Saya bilang Kesel saya kadang-kadang Tuh Kalau baca Ada yang ngeser Di Facebook Saya bilang ke temen saya Saya catil aja Di Facebook Lu kalau ngeser Dilihat baca-baca itu Dilihat baca-baca itu Dilihat baca-baca itu Kena saya bilang gitu Oh gitu iya lah Jangan gampang terpengaruh gitu Nah Maksudnya belum-belum semua Memahami ini itu mas Makanya Lu kalau jangan Kalau kita ngeser-ngeser Kalau kita kena Udah mau kemana Undang-undang ITE ada tuh Iya Hati-hati Iya Kok polisi kan kamu tau Lu mau ngampe dimana Tapi lu ngeser gitu kan Kalau ada yang ngelaporin tuh Yang bahaya Nah Kan ITE berlaku ketika Ada yang ngelaporkan Nah udah Tangkap ada bukti Segerus Jumat udah Ada bukti dan ada yang ngelaporkan Gitu Gitu Maksudnya nggak teman-teman saya Sama sepertinya Ngeser-ngeser yang nggak karbon dah Cross check dulu Iya Sudah liru Ada ada di TTP Udah di TTP Ngapain liat yang lain Sebelum Menurut saya Yang penting sih Apa Misalkan Ada pemerintahan yang mengatakan Oh Pemerintahan yang nutup-nutupin Apa gitu kan Iya Menurut gua Terserah pemerintah lah Selama Nah Selama itu kondusif Tujuannya untuk kondusif Ya udah Menutup-nutupin Sekarang kalau kita kasih real Kaget nggak diantar Kaget ntar itu Nah iya Kok ingin nggak waktu awal-awal Yang kena satu dua itu Iya Langsung Berita di media sosial Apa ya Blum semua Iya Ini beli ini Superbaket ini Dari Depok kayak yang matangkan di Depok itu Iya Langsung kacau tuh Orang pada langsung beli masker Langsung beli sembako Iya Wah langsung pakai kreos kan Takutan sendiri Takutan sendiri Mereka itu Kacau Bisa kacau tuh Itu bilang aduh Bisa kacau Masker langsung habis Ya yang punya good bisa beli masker Nah bener 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 Harga paskernya Dinaikin sama Tengkolak Iya Naikin Tengkolak tau-tau sendiri Tengkolak kalau dia memanfaatin situasi dia Tengkolak itu Datang doang Tengkolak itu dari dulu itu kalau situasi begini dimanfaat Nah Dari petani sekian dia Segini Wah udah Untung pemerintah berhasil jaga harga sembako Oh berhasil Gak terlalu naik BPM Nah Tengkolak Soalnya apa Dia Dia tuh Ini kita keluar ke kiri ya Iya Ikutin Gue bisa aja mas Gak apa Maybe Masuk keluar ke sini Iya soalnya itu si Pemerintah bagus Mas Satu yang bisa menangani sembako gak naik Gak naik Apalagi kan puasa-puasa gini pasti dimanfaatin nih Wah manfaatnya mas Iya pasti manfaatnya Biarannya naik Biasanya Seminggu langsung naik Nih tadi Gak terlalu naik Gak terlalu naik Masih normal kok sama Isi saya aja beli bawang masih normal saya naik Normal masih normal Gak normal normal Terus bagusnya ini juga nih Toko online mas Nah iya Tokopedia gitu Dia menjaga harga Bener Itu Kemarin waktu pas kermal Yang jual marker sampai ratusan ribu Di take down sama Iya di band Di band sama Tokopedia Sudah ditekan sama pemerintah Tolak udah yang masih mahal-mahal kan Bagus sih bagus Bagus Pemerintah galak karena buat orang yang begitu-begitu Yang manfaatin Karena harus begitu sih emang Jadi beli sayur Gini gue nih Kalo beli sayur kan Ke pasar kan Kadang pasar ada ke rumah tutup tuh Online mas Online terus Pedagangnya Gak tau gue udah ada kerjasama atau gimana Dia free ongkir Dia free ongkir Dari pasar jadi negara ke rumah itu Free ongkir Gue gak ngerti Terus harganya normal Lewat tokopedia itu Bagus sih Harganya normal Ini pemerintah tuh bagus Saya salutnya tuh begitu sama mereka Iya bener Itu bagus ya Sembako itu bisa bertahan ya Iya bener Tokok online juga begitu Selamat dalam tahap wajar Ya udah lah Itu untuk menjaga harga biar tetap masyarakat bisa beli kan Nah bener Sekarang dimahalin lagi susah gini dimahalin kan kurang hajar banget Kurang aja sih Kurang aja gitu Makasih Senang banget kita banyak yang ngetangkap-ngetangkap itu yang ningguin masker itu Iya Tapi yang lucu itu Sekarang gak ambil masker yang biasa yang mahal tuh Yang 400 sekarang jadi turun gak kira kain Kain, masker kain Iya masker kain Mampus saya bilang itu Hahahaha Orang pasti daripada balik ini balik-balik masker bisa dicuci Iya lah Cuman ada Rp510.000 bisa dicuci Sekarang turun kan nih harga udah mikir-mikir tuh Turun harganya Ya pasti Ya karena itu tadi sih ya Ketakutan sama kepanikan itu bahaya juga Iya Pemerintah itu ngingetin jangan panik gitu kan Jangan panik Jangan panik Udah ngingetin jangan panik Maksudnya udah Jalin aja dong Soalnya pemerintah ini yang mantu pemerintah gitu kan Intansi-intansi yang lain Ibadat turun Pembantu gitu kan Ya alhamdulillah banyak ini ya Bantuan-bantuan Wah Relawan-relawan Wah luar biasa banget lah Sejarah sesih Kemarin tuh yang relawan di Wisma Adria tuh banyak juga yang ikutan Iya ada berapa ya Ada 500 itu berapa sih Kita kurang apa namanya Kurang perawat Iya kurang perawat Terus ada siapa yang mau jadi relawan Ribuan yang doktor mas Iya Kayaknya Saking pengen nggak bantunya ya begitu Iya Padahal dia lurusan apa nggak tau tapi dilatihin itu Diajarin gini-gini Iya yang dasarnya kan minimal bisa bantu lah ya gitu Nah yang bisa bisa bantu lah kayak ngimpus-ngimpus gitu lah Iya spesialnya kan dokternya Tapi yang dasar-dasarnya itu bisa lah Bagus juga Bagus juga Saya pernah lihat waktu itu ya di daerah Tenggerang Cewek Cewek bawa ambulan mas Bawa ambulan Bawa ambulan Hanya relawan ya iya Bisa Karena di kacanya Pusit cewek bawah sebilang Pintur banget sebilang Membuat sana ngepusih gitu Nyalik-nyalik gitu Lalu bawa cewek sebilang Oh ini relawan nih yang ada di TV-TV kayaknya nih Iya Resikonya gede dia kan Wah luar biasa banget ya Tapi yang saya kesel mas yang di berita itu Yang penolakan jenazah Aduh Kurang aja Waras itu Gak waras itu orang ya Iya Kan udah bikin protokol ya Iya Wah itu kaca sih itu kurang teredukasi sih itu Gak tau masyarakatnya Karena bacaan hoaks itu itu korban hoaks itu begitu tuh Bener korban hoaks tuh bisa kayak gitu mas Jadi korban hoaks tuh begitu Jadi orang yang awam banget gak baca itu Tiba-tiba ada yang mau Memporin Iya Ada aja yang begitu ya mas Orang udah mati Disusahin banget Heran sih Yang kasihan lagi yang ini Perawat-perawat Atau Pertanaga medis Yang pulang diusir Gak boleh pulang Oh iya saya pernah baca tuh Tuker aja tuh Parah tuh Perang ajar itu Perang ajar tuh Orang udah mereka berjuang lawan ini Bener Masa Masa dikucilkan sama Ada oknum-oknum yang mengucilkan mas Akhirnya Nah itu saya baca tuh Sampai baca saya Perangut gak boleh datang ke kampungnya Parah tuh Alasan begini Warah Murang ajar nih saya bilang nih lama-lama nih Murang ajar sih ya mas Itu ada oknum yang sengaja mau Mengombor-ngomborin dan membuat situasi jadi panik sih mas Orang udah mati dibikin susah ya orang saya mas Bener Itu juga udah mengikuti protokol gitu Iya udah ngikutin SOP nya dia ya kan Disemprotin dulu Diplastikin Yang gak bener itu yang di Sulausi tuh Diberita Udah meninggal dibungkus sesuai protokol Dibongkar Baca gak beritanya? Oh iya iya tau Terus akhirnya Dipeluk-peluk ya Wah kacau itu Terus akhirnya satu kampung kena tuh Yang datang ngayat Ya kan orang udah mati virusnya tetep ada Makanya dibungkus sebagai plastik Terus saya sempet baca itu Eh apa Belontan di TV tuh Iya Kan gak boleh dibawa Gak boleh dibawa Harus didampingin sama Iya Orang dari rumah sakit gitu kan Itu malah dibongkar Dibongkar dicum-cumil Waduh Kacau tuh kacau Akhirnya kena itu ya? Sekamung ya? Kena Waduh Itu yang gak tau diri begitu tuh ODP Terus PDP Waduh Udah tau udah dibongkus pelasi dibongkar-bongkar lagi Udah dipetikin Nah itu yang gak bener tuh Itu gak bener tuh Kalo yang menolak sejenasa Udah diselesai protokol itu Juga gak bener juga ini Iya Kacau tuh Bingung itu jadi korban hoax tuh begini tuh Korban hoax tuh Bahaya emang hoax ini Iya Hoax ini bahaya emang Baca baca di medsos-medsos Kadang-kadang saya gak percaya saya Kecuali di TV saya Iya jangan Terlalu gampang percaya di medsos Iya Oh di TV? Milih-milih lah medsos Siapa yang nyebar gitu kan Iya Kan kita bisa tau kan Siapa yang nyebar di medsos itu Iya bener Iya kan media juga ada yang di medsos Dan media kan gak cuman satu kan Ada banyak Iya Saya bilang Aduh ini orang Ada aja yang begini ya Hmm Iya yang sekampung itu Saya udah nonton itu di TV itu Di kolom Wah gak ada Udah dilarang Itu ada polisi juga ya Kalo gak salah ya tuh Yang gak dampingin tuh Iya Maksudnya yang itu bingung juga Polisi mau ngelarang gimana Gak ngapain Banyak itu kan orang Iya Polisi juga bingung mau ngelarang gimana Orang rakyat yang masyarakatnya banyak begitu Itu Akhirnya mah sekampung itu kena Ini ODP Terus PDP Terus apa yang dibilang gitu tuh Sesuatu Sesuatu Ini Ngegel gitu Iya dia tuh harus dikasih pelajaran dulu Baru nge Baru Oh iya iya ini salah gitu Udah Setelah 300 meter Melok sedikit ke kanan menuju jalan Benjamin Swipe Korang gak Entah Udah bingung udah Jalan itu Yang kasusnya udah meninggal Ditolak Bayangin Ape keluarganya minta tolong Jangan ditolak Akhirnya ada yang di penjara ya kalo gak salah ya Ditangkep tuh Yang provokator itu Provokatornya iya Iya Penjara Mampus saya bilang nuh Nggak tau Orang udah mati di bikin susah Orang teredukasi soalnya mas Iya Makanya si Siapa ya gubernur Ganye Pranowo Saya salut juga mati Ini salah gubernurnya Saya sendiri katanya Tapi jangan penyamin suai Tuh Saya sama Masyarakat saya kurang Gini-gini kata dia Dia ngikutin salah gitu Bahwa ada warganya ditolak sama warganya Padahal Orang dia si tujuh Malah ditolak ya Ada provokatornya pasti Iya Jadi masyarakatnya gak teredukasi dulu malah terprovokasi dulu mas Sampai kayak gitu Udah tau Udah tau dibilang di TV-TV Itu kalo udah sesuai Bertokong Udah aman Udah aman Kan dibungkus plastik kan itu Disempur juga apa disinfektan Plastiknya disempur disinfektan Iya Orang yang meninggal aja Bajunya gak dilepas Dari Badanya Makanya Karena Ya Kalo menurut agama Islam Meninggal karena wabah Katanya Mati Syahid Katanya Iya Benar Akhirnya Nah itunya ditayangumin doang Mayatnya Gak diwuduhin kayak Gak iya Karena gak boleh disentuh kan Gak boleh disentuh soalnya Masih kurang pengertian juga ya Masih kurang Bingung Bingung sama mereka-mereka Toleransinya jadi Terkurang karena Berita-berita box itu Bahaya sih mas Banyak kan Berita-berita yang gak karuan Udah begitu tuh jadinya Tampil jalan keluar Menuju jalan Benjamin Swipe Lalu belok sedikit ke kiri Menuju jalan HBL Motik Belok sedikit ke kiri Menuju jalan HBL Motik Gimana pemerintah gak kesel Memang begitu Setelah 500 meter Namanya hoax-hoax itu loh Iya Korban oax begitu tuh Korban oax itu begitu tuh Korban provokasi Iya Ada mau Saya bilang Ada aja begitu Enggak yang saya study tuh udah-udah meninggal Orangnya bikin susah Belok sedikit ke kanan Menuju jalan Industri Raya Harus di jalan Industri Raya sejauh satu kilometer Setelah 150 meter Terus kanan untuk melanjutkan di jalan Industri Raya Terus kanan untuk melanjutkan di jalan Industri Raya Setelah 600 meter Terus-merus untuk tetap di jalan Industri Raya Inita Terus Phoenix Poli Kemudian Sw halt selamat menikmati